Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembahasan analisa komponen utama, analisa regresi komponen utama yang ketiga Baik, hasil analisa regresi komponen utama dengan menggunakan program SPSS diperoleh beberapa output SPSS sebagai berikut Kita pindahkan dulu Ini yang sudah saya pindahkan Satu untuk koefisiennya Dan yang kedua untuk ANOVA Hasilnya terdiri dari koefisien dan ANOVA Dari tabel koefisien dapat diluliskan persamaan Y aksen sama dengan 7,20 200 Ditambah 0,566 X Yakni yang ini Selanjutnya bila persamaan komponen utama X ke T Komponen X ke T Sama dengan 0,57 80 Z Ke 1 Ditambah 0,57 0,57 1,7 Kali Z ke 2 Ditambah 0,58 2,3 Z ke 3 Disubstitusi ke persamaan regresi tersebut Maka diperoleh persamaan regresi Y Atas Z 1, Z2, dan Z3 Yaitu Y aksen Sama dengan 7,200 7,200 Atau 7,20 Nah Ditambah 0,5 5,66 5,66 Kali 0,57 8,0 Z ke 1 Ditambah 0,58 0,571 0,571 Z ke 2 Ditambah 0,58 5,8 2,3 Z ke 3 Sehingga persamaan regresi komponen utama yang dicari adalah Y aksen sama dengan 7,20 ditambah ditambah 0,3 0,3 2 7 2 Z1 ditambah 0,3 2 3 6 Z2 ditambah 0,3 2 9 6 Z ke 3 untuk menguji signifikansi koefisien persamaan regresi komponen utama dilakukan perhitungan sebagai berikut kita akan uji signifikansi koefisien persamaan regresi komponen utama pengujiannya dilakukan kita pindah ke sini nomor 1 uji signifikansi analisa regresi komponen utama yang pertama yang pertama menentukan varian error dimana S di mana S varian error E angkat 2 sama dengan RJK residu di bagi JK total maka kita peroleh 0,176 dibagi 9,6 sama dengan 0,01833 yang kedua menentukan varian kesalahan baku koefisien regresi komponen utama selahan baku koefisien koefisien komponen utama yakni var B1 sama dengan error pangkat 2 sama dengan L pangkat 2 penjumlahan M batas atas M batas bawah J sama dengan 1 1 A I dan J ke I dan J pangkat 2 dibagi lambda sama dengan sama dengan oh sebentar A I C angkat 2 lambda I A I C 2 lambda 1 atau lambda C lambda C S S B ke I sama dengan var sama dengan var B ke I B B B B I M sama dengan 1 karena hanya 1 buah 1 buah komponen utama dimana var dimana var 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 B2 var B1 kita ambil var B1 var B1 sama dengan S E S E pangkat 2 pangkat 2 A I J per lambda sama dengan 0,01833 0,5780 pangkat 2 per 2,84 0,2 7,9 Sama dengan Sama dengan 0,002156 S B B ke 1 sama dengan 0,04 0,04 6,4,3 ada pun var varian kedua varian kedua S S E pangkat 2 A I kali J per lambda sama dengan sama dengan 0,01833 0,01833 klikkan 0,01833 5,717 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 dibagi 2,8 4 0,2 7,9 7,9 sama dengan 0,0216 0,0216 0,0216 S B2 sama dengan 0,04 5,92 ada pun untuk var B ketiga sama dengan SE pangkat 2 A 3,1 pangkat 2 var lambda nah ini kita samakan dulu yang disininya IC nya kita ganti yang var 2 nya menjadi 2 1 pangkat 2 yang ininya kita ganti juga 1,1 1,1 pangkat 2 sama dengan 0,01 1,8 3,3 3,3 3,3 dikalikan 0,58 23 pangkat 2 dibagi 2,84 0,24 0,279 sama dengan 0,00 0,21 0,00 0,21 0,21 0,21 B ketiga sama dengan 0, 0,46 78 Nah berikutnya kita akan menentukan T hitung Kita menentukan T hitung Kita menentukan T hitung Dengan formula Kegi T-nya adalah T B ke I Sama dengan B ke I per S Kali B ke I Maka T hitung B ke 1 Sama dengan B ke 1 Dibagi S kali B ke 1 Sama dengan 0,3272 Dibagi 0,04 4,643 Sama dengan 7,0472 Berikutnya adalah T hitung B ke 2 Sama dengan B ke 2 B ke 2 Dibagi S B ke 2 Sama dengan 0,32 32 36 Dibagi 0,04592 Sama dengan 7,0472 7,047,0 Berikutnya adalah T B ke 3 Sama dengan B ke 3 Dibagi S B ke 3 Sama dengan 0,3216 Dibagi 0,4 6 7,8 Sama dengan 7,0457 Sebagai Pembanding Sebagai pembanding T tabel Dengan Db residu Dengan Db residu T tabel Dengan Dengan Db residu Sama dengan 8 Atau 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 T 0,05 Tb8 Sama dengan 1,86 Atau 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 Semua nilai T T T Dari Dari koefesi N regresi Lebih besar Daripada T Tabel Atau Artinya Ho Ditolak Ditolak Nah Berikutnya Yang keempat Kita akan Menyusun T tabel regresi komponen utama. Untuk menyusun tabel regresi komponen utama, di mana kita akan menyusun tabel regresi Y aksen, Y aksen sama dengan 7,20 ditambah 0,327 Z ke I ditambah 0,3236. Z ke II ditambah 0,3296 Z ke III, maka kita dapatkan nilai sebagai berikut. Kita akan susun tabelnya. Variable Z ke I Koefisien Regresi Koefisien Regresi B ke I Kalat Baku SB Ke I T hitung T hitung T Bi T tabel Alpha Sambah dengan Alpha Sambah dengan 0,05 Dan kita tulis kesimpulan. Dan kita tulis kesimpulan. Baku Bakunya adalah 0,04643 Z ke I T hitungnya adalah 7,047 Z ke I T tabelnya adalah 1,86. T tabelnya adalah 1,86. Simpulan adalah signifikan. Ini adalah Z ke I Ini adalah Z ke I Berikutnya adalah Z ke II 0,3236 Z ke I Bakunya adalah 0,04592 Z ke I 7,047 Z ke I 1,86 Hasilnya adalah signifikan. Z tiga Regresinya adalah 0,3296 Bakunya adalah 0,04678 D hitung D hitung 7,046 D tabel 1,86 Hasilnya adalah signifikan. Terima kasih. 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 saya letakkan disini saja dari tabel tersebut koeffesi ini didasarkan pada analisa regresi komponen utama bersifat nyata atau signifikan bandingkan hasil ini dengan uji signifikansi persamaan regresi sebelum regresi komponen utama di mana hasilnya tidak bersifat nyata dengan demikian teknik analisa regresi komponen utama yang menghasilkan persamaan regresi y aksen sama dengan 7,20 ditambah 0,3 0,32 2 Z1 ditambah 0,32 36 Z2 ditambah 0,3 0,32 96 Z3 dapat memuaskan secara statistik dan teoritis ini dapat memuaskan secara statistik dan teoritis selanjutnya persamaan komponen regresi utama dengan prediktor berbentuk variable baku dapat diubah kembali menjadi regresi komponen utama dengan prediktor variable aslinya yakni prediktor variable asli variabel asli adalah X1 X2 dan X3 melalui proses substitusi jadi kalau dikembalikan maka yang dilakukan adalah proses substitusi dimana proses substitusi yang dilakukan adalah Z ke I sama dengan X ke I dikurangkan 23,5 dibagi 2,55 untuk Z kedua sama dengan X kedua dikurangkan 64,7 dibagi 8,10 ada pun Z ketiga sama dengan X ketiga dikurangkan 12 dibagi 3,59 pada persamaan Y aksen sama dengan 7,20 ditambah 0,3272 Z ke 1 ditambah 0,3236 Z ke 2 Z ke 2 ditambah 0,3296 Z ke 3 sehingga diperoleh Y aksen Y aksen Y aksen sama dengan 7,20 ditambah 0,3272 dikurangkan dikurangkan X ke 1 min 23,5 dibagi 2,55 ditambah 0,3236 dikali dikali X ke 2 dikurangkan 64,7 dibagi 8,10 ditambah 0,3296 kali X ke 3 dikurangkan 12 dibagi 3,59 maka disini kita peroleh sama dengan Y aksen dengan Y aksen sama dengan 7,20 ditambah 0,1283 x ke 1 min 23,5 ditambah 0,03 9,95 dikalikan X 2 kurangkan 64,7 ditambah 0,091 81 kali X3 min 12 persamaan regasi komponen utama dengan predictor variable aslinya itu adalah Y aksen Y aksen sama dengan 0 0,498 ditambah 0,1283 X1 ditambah 0,03 0,098 9,9198 X2 ditambah 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 X3 nah berikutnya cara yang kelima yang kelima adalah kita akan menghitung elastisitasnya menghitung elastisitasnya menghitung elastisitas atau sensitivitas dari variable tak bebas terhadap perubahan dalam variable bebas dari persamaan regresi komponen utama dapat dihitung elastisitas rata-rata variable tak bebas terhadap setiap variable melalui rumus elastisitas E ke I sama dengan delta Y dibagi delta X ke I dikali X bar rata-rata ke I dibagi C sama dengan B I kali X bar rata-rata X ke I dibagi Y bar nah setelah kita akan menghitung dengan contoh yang tadi masing-masing contoh yang di atas yang ini yang ini maka kita peroleh X bar nya sama dengan 23,5 X bar X1 kita lihat X bar X1 nya X bar X1 nya 23,5 X bar X2 6,4,7 yang ini dan X bar X3 adalah 12 Y nya adalah 7,2 oke kita tulis disini Y X bar X2 X2 sama dengan 6,47 X bar ke 3 sama dengan 12,0 dan rata-rata Y nya adalah 7,20 sehingga hasil perhitungan disarikan sebagai berikut kita lihat persamaan apa hasilnya langsung saja disini elastisitas variable Y atas variable X1 X ke Y X Y nah variable X ke Y nya kita ambil contoh kita tulis saja disini dimana variable X ke Y terus koefisien regresi regresi B B ke Y nilai rata-rata nilai rata-rata X bar ke Y dibagi Y elastisitas E peringkat maka variable X satunya 0,12 X2 283 nilai rata-ratanya adalah 3,26 39 elastisitas nya adalah 0,4188 dan peringkatnya adalah peringkat pertama untuk X2 0,0400 nilai rata-ratanya adalah 8,9861 elastisitas nya adalah 0,3594 peringkat kedua dan X dan X ketiga adalah nilai koefisien 0,09 18 nilai rata-ratanya 1,667 elastisitas nya adalah 0,153 0,153 peringkat ketiga peringkat ketiga ini kita buat tabelnya yang yang dipercaya 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 Kita akan memberikan catatannya, catatan yang saya tulis di sini. Elastisitas untuk koefisien. Untuk koefisien. Regresi. B. T sama dengan 0,1283 adalah. X bar 1 per Y bar. Sama dengan 23,5 per 7,20. Sama dengan 3,2639. Untuk elastisitas. B. T sama dengan B ke T dikalikan X bar T per Y bar. Sama dengan 0,1283. Di kalikan 3,2639. T sama dengan 0,4188. Nah, dari tabel tersebut, tabel ini, tabel ini, tabel elastisitas. Elastisitas terbesar terjadi pada variable pengetahuan metodologi. Ini, X1. Yang bermakna bahwa variable kualitas tesis tersertasi Y lebih sensitif terhadap variable pengetahuan metodologi. Yang X1 ini, ini variable pengetahuan metodologi. Koefisien elastisitas untuk variable pengetahuan metodologi X1 adalah 0,4188. Yang dapat diinterprestasikan bahwa bila pengetahuan metodologi bertambah 1%, ini 1%, maka kualitas tesis mahasiswa Y meningkat sebesar 0,4188. Yang ini nih, saya colet yang ini. Jadi, kesimpulannya adalah. Variable. X1, yaitu pengetahuan metodologi, sangat bermakna atau memberikan efek yang sangat sensitif terhadap kualitas tesis mahasiswa. Yakni, bila pengetahuan, ini kita ambil seperti ini. Bila pengetahuan, Metodologi, Metodologi, Bila pengetahuan, Pertambah 1%, Maka kualitas tesis mahasiswa disini adalah meningkat sebesar 0,4188% jadi ini artinya X1 memberikan pengaruh yang sangat sensitif terhadap kualitas tesis mahasiswa dalam artian ketika mengetahuan atas metodologi bertambah 1% maka kualitas dari tesis mahasiswa akan meningkat sebesar 0,4188% selain itu untuk X2 dan X3 untuk X2 dan X3 dimana X2 yaitu memiliki sensitifitas sebesar 0,3594 artinya pengetahuan pengetahuan statistika mahasiswa memberikan elastisitas sebesar 0,3594 pada peringkat 2 dengan artian jika metodologi jika pengetahuan statistika mahasiswa naik 1% yang ini maka kualitas tesis mahasiswa akan meningkat 0,3594% dan begitu juga tentang penguasaan substansi bidang ilmu penguasaan substansi bidang ilmu X memberikan elastisitas pada Y sebesar 0,1534 yang berarti apabila penguasaan substansi bidang ilmu itu meningkat 1% maka kualitas tesis mahasiswa Y meningkat sebesar 0,1530% maka dia berada pada tingkat level ke 3 ini artinya dapat disimpulkan bahwa pengetahuan metodologi memberikan pengaruh besar terhadap kualitas tesis selain pengetahuan statistik dan penguasaan substansi bidang ilmu dengan nilai 0,4188 pada peringkat 1 sedangkan pengatuan statistik memberikan pengaruh sebesar 0,3594 yang ini pada peringkat 2 dan substansi bidang ilmu memberikan pengaruh sebesar 0,1530 pada peringkat 3 pada umumnya penelitian sangat ditekankan pada metodologi pengetahuan metodologinya karena substansi dari ilmu pengetahuan telah dipelajari sebelumnya disinilah pentingnya kita mempelajari metodologi baik demikian materi hari ini kita akan selanjutnya kita akan menjelaskan analis ada jalur ada pun untuk latihan untuk latihan saya berikan latihan pada link yang berbeda demikian pembahasan hari ini dan kurang lebihnya saya mohon maaf akhir kalam wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati